Pantai Kolbano, Kejamatan Kolbano Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Sonde lengkap kayaknya kalau berkunjung ke Kota Kupang lalu sonde datang main-main di Pantai Kolbano Ini susah sama ke teman-teman datang ke Kota Kupang lalu teman-teman sonde coba dia punya daging seib gitu kan sonde lengkap Jadi teman-teman Pantai Kolbano ini berjarak kurang lebih sekitar 130 km dari Kota Kupang Kurang lebih itu perjalanan 3 jam lebih Jadi teman-teman ini beta berkesempatan berkunjung ke Pantai Kolbano Dan teman-teman pada saat mau berkunjung ke Pantai Kolbano Alangkah baiknya teman-teman istirahat dan juga periksa kendaraan baik mobil maupun motor ketika teman-teman mau berkunjung ke sini Karena selain perjalanannya yang panjang disini juga jalannya masih banyak yang rusak Jadi kalau teman-teman berkunjung ke Pantai Kolbano ini ada satu rute atau masih satu lokasi dengan Pantai Oitune Memang jaraknya masih lumayan jauh tetapi masih satu jarak begitu Jadi teman-teman kalau berkunjung ke Pantai Kolbano teman-teman juga bisa sekalian berkunjung ke Pantai Oitune Jadi teman-teman tadi itu katong sudah lewat kantor Polsek Kolbano dan ini katong lewat juga di depan Pelabuhan Laut Kolbano Jadi teman-teman di Pantai Kolbano ini punya keunikan dan beda dengan pantai-pantai yang lain Karena apa di Pantai Kolbano ini sonde ada pasir yang ada hanya batu-batu saja Kalau di Kota Ambon itu ada salah satu pantai yang jadi tempat wisata juga namanya Pantai Batu Kapal Dia punya pasirnya sonde ada dan yang ada hanya batu-batu Tetapi tenang saja batu-batu yang ada di Pantai Kolbano ataupun yang ada di Pantai Batu Kapal di Kota Ambon itu sonde tajam Jadi bagus untuk katong jadikan tempat destinasi wisata Ini teman-teman bisa lihat sedikit bagian jalan yang rusak dalam perjalanan dari Kota Kupang menuju ke Pantai Kolbano Jadi kondisi jalannya kurang lebih seperti ini teman-teman Jadi selain pantai yang tanpa pasir atau hanya batu-batu saja Batu yang besar ini kalau katong lihat dari salah satu sudut itu Itu ada seperti wajah manusia Ini dia punya modelnya seperti ini kalau di foto Jadi teman-teman sonde usah takut Karena ketika katong sampai di Pantai Kolbano ini Ada anak-anak yang tinggal di sekitar Pantai Kolbano yang menawarkan jasa untuk foto Menggunakan katong punya HP Ini anak-anak sudah terlatih sehingga sonde perlu takut sonde perlu ragu dengan dom punya hasil foto Lanjut teman-teman pada saat teman-teman sampai di Pantai Kolbano ini sonde perlu takut Karena parkirannya juga sangat-sangat luas Jadi ini teman-teman bisa lihat Pantai Kolbano saat ini sonde terlalu ramai Jadi baguslah pada saat sampai katong bisa menikmati Pantai Kolbano Ini sonde tau siapapun anak babi yang ada balari di sekitar Pantai Kolbano ini Jadi teman-teman bisa lihat banyak anak-anak kecil yang menawarkan jasa foto buat katong Jadi ini dia punya batu-batu teman-teman bisa lihat Batunya bagus sekali teman-teman bisa lihat kondisi di Pantai Kolbano ini Dia punya airnya juga sangat jernih Tetapi sonde tau kenapa pada saat beta sampai ini sonde ada orang yang mandi di air laut di Pantai Kolbano ini Jadi teman-teman untuk anak-anak di sekitar Pantai Kolbano yang menawarkan jasa foto ini Ini katong bayar seadanya saja Dong sonde kasih pasang harga atau tarif Tapi dong biasa minta kakak kasih seikhlasnya saja Ini beta ada bagaya sedikit karena adik-adik itu dong yang bilang nanti dong yang edit semua Jadi teman-teman bisa lihat ini orang-orang dari kota Kupang atau sekitarnya ada datang rekreasi di Pantai Kolbano Itu setelah selesai foto-foto bayar dan katong pamit untuk kembali Ini dari sudut katong bisa lihat batu ini seperti wajah manusia Terima kasih teman-teman sudah ikuti beta pun video sampai selesai Mohon maaf jika ada salah-salah kata Jangan lupa like jangan lupa komen katong buat video tentang apa lagi Sukses selalu buat katong Tuhan memberkati Sampai jumpa